Pernikahan ini tidak sah Dan disini terlihat ya Alisa yang tiba-tiba datang di acara pernikahan Mario dan juga Alia Tentu saja suasana pun semakin tegang ketika melihat kedatangan Alisa Bisa menikah sama perempuan Dan disini Alisa tuh berteriak ya dia tuh gak terima kalau Mario menikah dengan wanita ini Kemudian Alisa pun mengatakan kalau dia bukanlah Alisa yang asli Melainkan dirinya lah Alisa yang asli Dia bukan Alisa yang asli Dan kalian bisa lihat ya betapa emosinya Alisa ketika berada di hadapan Mario, Alia dan juga Pak Benghulu Dan tentu saja kedatangan Alisa di acara pernikahan Mario dan juga Alia itu sangat mengagetkan Tetapi kalian sudah melihat ya tadi sebelumnya mereka tuh sudah melafatkan ijab kobul Dan Alia sudah sah menjadi istri dari Mario Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertawan hati Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 hari ini Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye